Bagaimana kesapa tadi permohonan untuk penundaan diterima atau enggak Pak? Hari ini kami sudah menyampaikan permintaan penundaan pemeriksaan dan penyidik tidak berkeberatan untuk itu. Nanti kita tentukan sama-sama waktu yang pas untuk itu. Karena tadi penundaan penundaan itu masih lisan, jadi kita akan membuatnya secara tertulis dengan waktu yang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga kami menyampaikan surat yang klasifikasinya tak hasil ya. Surat dari Kodang Diponegoro yang menjelaskan tentang identitas dari senjata-senjata api itu ya. Kami meminta kepada pihak penyidik untuk memverifikasi surat-surat tersebut. Kalau total kamu memberikan senjata apinya itu totalnya ada berapa sih yang di mobilitas dan yang legal dan di legalnya itu ada berapa? Semuanya legal. Jadi ada 15. 13 itu airsoft dan itu tidak perlu ada izin. 12 organik dan semuanya punya surat. Berarti airsoft sendiri kalau tidak boleh ada izin berarti itu sudah mati diperjualan belikan bebas? Iya bebas. Anda coba itu cari aja di media sosial banyak orang itu juga. Pak, kan Mbak Riespung bilang ada 9 senjata yang ilegal. Nah berarti tadi Bapak kesini bawa surat yang 9 itu? 9 itu dengan asumsi belum ada surat kepemilikannya. Tadi kami membawa 6 lembar surat yang sifatnya rahasia untuk segera diverifikasi keabsahannya oleh penyidik. Surat itu surat dari Kodam Diponegoro. Kami tidak punya kapasitas yang cukup untuk bisa memberi rahasi. Nanti yang 3 senjata itu yang tidak perlu selatih? Itu asokan. Kalau asokan kan Anda juga tahu. Tidak perlu surat lah. Pak, sejak apa sih ditulis kemampuan tersebut Pak? Kami belum punya informasi tentang itu karena kami baru diberi kuasa kemarin. Dan kami diberi kuasa itu dalam rangka memenuhi panggilan kedua dan memberikan kuasa untuk kasus Nindi Ayunda dalam kasus teror dan intimidasi. Berarti yang ada yang teror dari polis, siapa sih Pak yang meneror dari Nindi itu? Ya menurut keterangan dari Ibu Nindi, itu dilakukan oleh oblong-oblong berseragam. Dan itu sudah disampaikan oleh Bunindi secara langsung di RPSK tadi. Berarti sebelumnya sudah ke RPSK juga? Sudah. Ke RPSK dalam rangka meminta pendidikan. Diterima? Diterima. Di RPSK diterima? Nah, sekarang terakhir Pak, pendidikan menyebut bahwa kalau gitu gak datang hari ini kan akan dihubungi paksa dengan alasannya apapun ini? Ya, tidak begitu juga ya. Karena hakikat dari satu pendidikan itu adalah mencari kebenaran material. Buat apa kita tergesa-gesa dengan tidak mendapatkan kebenaran material, tapi kita agak lama sedikit, tapi kebenaran material itu bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Semangatnya itu. Pak, kenapa kan Diotipidum bilang bahwa Bapak siap untuk tanggal 11 ya? Untuk saudara di teman juga diperiksa oleh pendidiknya itu tanggal 11 atau tanggal 11 apa pendidiknya? Kami tidak tahu tentang itu, karena kami baru dikasih kuasa kemarin. Pak, tapi alasan juga luar khabir, kenapa sih kalau gue tahu, Pak? Acara keluarga juga keluarga. Keluarga itu keluarga saya, Pak? Saya gak tahu. Pak, kapan mereka berhubungan sama dita, Pak? Kemarin. Kapan yang dibuat oleh, Pak? Menyangkut surat kuasa. Hewak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak, jadi tadi keminta kemintaan, dulu nanya jadi kapan ditolakkan bisa membeda keterangan? Nanti dikomunikasikan dulu dengan pimpinan, dan dikoordinasikan juga dengan kita, kira-kira waktu yang pas itu kapan? Kan gini, Bidu Barisky menyatakan kalau misalnya hari ini tidak harga, bisa nanti akan di bagian ketiga itu akan jemput. Berarti nanti ini akan hadir secara sekalian lewat atau dikutak sama dita-dita? Semoga itu tidak terjadi. Kami datang, itu dalam rangka hukum. Dalam rangka mencari kebenaran material, kami datang membawa data. Semoga data itu bisa dipakai oleh pihak polisi untuk mengungkap secara utuh kasus ini. Tadi disebutkan bahwa surat dari kodam di Konegoro ya, emang Bidu itu punya hubungan apa dengan kodam di Konegoro? Itu senjata spon untuk ke latihan menembak. Jadi bukan senjata tempur, tapi latihan menembak. Karena Bidu itu sendiri kan sebagai anggota perbankan kira-kira. Kalau Bidu itu ke KPK, saya tidak tahu. Kalau KPK yang menurut Bidu, sudah tidak ada masalah lagi. Karena hubungan mereka itu hanya hubungan pejual beli mobil dengan anak menantunya Nur Hadi. Dan nilai transaksinya itu hanya sepuluhan juta aja. Terima kasih telah menonton.